Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jennifer Groot, merupakan juara ketiga Arabs Got Talent 2013. Sosoknya begitu dikenal sebagai Mualaf Cantik, pemilik suara merdu, bakat musik, dan suara merdu darah kelahiran Boston, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Mei tahun 1990, ini diturunkan dari kedua orangnya yang juga seorang musisi. Jennifer Groot, sempat menghebohkan publik, dengan beredarnya sebuah video, yang memperlihatkan dirinya mengucap dua kalimat syahadat. Bukan hanya itu, dalam video tersebut Jennifer pun, turut membaca surah Al-Fatihah. Jennifer membacakan setiap ayat Al-Fatihah, begitu fasih dengan nada-nada indah, yang keluar dari mulutnya. Banyak yang menyangka, video tersebut adalah momen di mana Jennifer memeluk Islam. Namun, ternyata hal itu tidak benar. Video tersebut untuk keperluan film, Maroko. Saat itu dia belum memutuskan jadi Mualaf. Jennifer kemudian mengaku, dirinya sudah memeluk Islam, sebelum mengikuti ajang pencarian bakat Arabs Got Talent. Ketika video tersebut viral, ia sempat dilanda ketakutan. Karena belum mengabari keluarga, maupun teman dekatnya, akan keputusan menjadi Mualaf. Meski begitu, bagi Jennifer tidak ada kata malu apalagi menyesal telah masuk Islam. Lalu bagaimana awal mula seorang Jennifer Groot, pemilik suara merdu ini bisa memeluk Islam. Jennifer mulai tertarik pada Islam, saat berlibur ke Maroko pada 2012. Ketika itu Jennifer baru saja lulus dari sebuah universitas di Kanada. Sesampainya di Maroko, dia terkesima dengan kemurahan hati, para penduduk Maroko, yang mayoritas muslim. Bukan hanya itu, Jennifer juga takjub, saat mendengarkan alunan azan sebagai panggilan sholat. Beberapa hal tersebut, akhirnya mampu membuat Jennifer, tertarik pada Islam, dan ingin mempelajari lebih dalam.